Salam sejahtera bagi kita semua kembali bertemu di channel Noel Sehat ini Terima kasih sudah mendukung channel ini dengan tetap setia Saya bersyukur pada hari ini kita senatiasa dalam pertolongan Tuhan Dan terlebih-lebih juga saya bersyukur Agama Kristen, agama yang kita anut Tidak pernah mengambil suatu kesibukan dalam hal Membahas-bahas agama orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita Tetapi ada satu yang lebih menarik disini Menarik perhatian maksud saya Ada salah satu ustadz yang mengaku lulusan teologi Jakarta Pernah studi di Israel dan bahkan mengambil S2-nya di London Namun itu semua masih pertanyaan sampai saat ini Dan dia Dimana disini Mereka sedang menguatkan seorang mu'alaf dari pemuda Kristen Dan si kainama ini mencoba menguatkan anak yang mu'alaf ini Dengan ayat Alkitab Bung Ali sudah mengucapkan Sekarang Bung tinggal Sama Bung punya Mami Sama Bung punya semua keluarga besar Mandagi dimanapun mereka berada Allah sudah memberikan cinta dan keberkahan Rahmat, damai, sejahtera sedang turun di rumah itu Karena apa? Karena Bible-nya bilang Saya tidak ambil Quran lah Nanti orang bilang marah lagi Saya ambil dari Bible Apabila satu orang percaya Maka satu rumah diberkati kawan Setelah kita saksikan videonya Tentu kita mengetahui bahwa Bapak Ahmad ini Mengambil atau mengutip Ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Jika salah satu orang yang bertobat Maka seluruh keluarga itu akan diselamatkan Tetapi saya berpikir Apakah majelis ulama mereka Memberikan izin Yaitu mendakwa orang-orang Menguatkan orang-orang Pengikut mereka dengan Memakai ayat Alkitab Apakah tidak haram bagi mereka? Namun saya lihat pun Dari pernyataan si Abang Dha Kain ini Kainama ini Ahmad Kainama ini Bahwa Ada beberapa Kasus dari Orang-orang yang walaf Mereka kembali menyerang Agama Islam Yang menuduh dimana Salah satu surat dari dalam Al-Quran itu Adalah hanya Buatan Manusia aja Atau buatan Yang mereka akui sebagai Rasul Allah itu Muhammad Mari kita lihat videonya Allah punya rencana Begitu Ali syahadat Allah punya rencana untuk memagari dia Kita gak tahu apa? Yang jelas Ali tetap menyayangi Hormat Serta Punya kewajiban Untuk mencintai Sesudara serta orang tua Mami dan Seluruh keluarga besar Betapa rasa itu Bung Ali Kita rasa Dan sekarang 27 orang Balik menyerang Keislaman Apa yang dia bilang? Islam Al-Quranil Karim Bukan firman Allah Itu tulisan dan karangan Muhammad Dia menyebut Rasulullah Jangan gak Sekarang siapa yang mau tanggung jawab Kalau udah begitu Kita bukan Oh gak boleh itu berarti Suzan Hei bukan Suzan Kita tahu jago-jangan Allah bilang kita tidak tahu Apa yang terjadi Lima menit di depan kita Berjaga-jagalah Berjaga-jagalah Ini kita ketahui bahwa Satu dulu Bapak Ustadz Kainama ini Berarti Dengan tadi Dia menguatkan Anak Imum Al-Afi itu Dengan Ayat Al-Kitab Kita bisa mengatakan bahwa Beliau itu Tidak mempunyai ilmu sama sekali Karena Dia masih Bisa berdalil Melalui Ayat Al-Kitab Ya Kedua Bapak Ustadz Kainama ini Masih ragu-ragu Dengan apa Akhirnya takut Dengan apa yang Misi yang dia lakukan Orang yang mereka Mualafkan Kembali Menyerang mereka Kembali Nah ketiga Bisa kita katakan Semua yang dia katakan Itu dulu bahwa Dia ini lulusan disini Lulusan disini Bahkan Lulusan S2 Di Negara London Itu bisa katakan juga Bohong Ya Selanjutnya Bisa kita ambil kesimpulan Berarti bahwa Ustadz Kainama ini Apa namanya Menguatkan Mualaf-mualaf itu Dengan Ayat-ayat Al-Kitab Karena takut Jika memakai Al-Quran Mungkin salah-salah Ya salah-salah Dalam pengucapan Sehingga Banyak ulama nanti Akan Menyerang dia Jadi saya bisa katakan Berarti Ustadz Kainama ini Hanya ustadz Apa namanya Ustadz botol Bisa kita bisa Katakan seperti itu Ya Jadi lucu Berarti Ustadz ini Apa namanya Tidak berjalan Sesuai dengan Akidah dan ketentuan Yang sudah ditentukan Di dalam Agama yang Dianunya saat ini Berarti dia tidak Tunduk Mungkin suatu saat Nanti Ustadz Kainama ini Akan Menemukan Apa namanya Jalan baru Bisa-bisa Dia akan mengkhianati Agama yang sedang Dianunya saat ini Mana kita tahu Jadi itu hanya Pemikiran saya Kiranya Ustadz Kainama ini Tetap di dalam Perlindungan Tuhan